BPP Deterbo menerima surat edaran dari pemerintah Provinsi Jambi agar waspada terhadap peralihan musim. Dalam surat edaran tersebut ada 4 poin yang menjadi fokus Pemprov Jambi. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di seputar Jambi malam ini. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Tri Andika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jambi TV, kebanggaan kita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kebupaten Tebo telah menerima surat edaran dari pemerintah Provinsi Jambi terkait peralihan musim yang membuat cuaca ekstrim. Saat dikonfirmasi 16 Oktober 2024, Sekban BPBD Kebupaten Tebo Ahmad Roni mengatakan, dalam surat edaran tersebut ada 4 poin yang diperhatikan Pemprov Jambi. Pertama, meminta OPD mengecek bangunan gedung baik sekolah ataupun kantor, pagar dan konstruksi bangunan. Kedua, memberikan himbawan untuk mengecek bangunan di tempat umum dan fasilitas pendidikan, kesehatan dan lainnya. Ketiga, meningkatkan upaya mitigasi seperti membersihkan seluruh air, naturalisasi sungai dan vegetasi tanaman berakar kuat, membuat bangunan penahan tebing dan upaya lainnya mencegah terjadinya bencana. Dan terakhir, memberikan himbawan kepada masyarakat dalam menghadapi peralihan musim yang membuat cuaca ekstrim seperti petir kilat dan hujan badai. Dikatakan Ahmad Roni, hal tersebut telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tebo. Untuk diketahui bahwa Kabupaten Tebo telah terjadi warga tersambar petir. Namun menurut BPBD, hal tersebut bukan disebabkan peralihan musim, melainkan ketidaktahuan korban karena berada di tanah lapang seperti sawah di saat hujan petir dengan intensitas tinggi. Di Tebo, di Tebo berdasarkan data dari Satgas, Satgas Siaga Banjir Batanghari itu di Tebo itu tinggi muka air banjir itu di posisi 10 meter. Namun per tanggal 15 Oktober, 15 Oktober itu di pukul 5 sore, itu dipasih di posisi 4,58 meter. Arief Rizal, Jambi TV